bilang mengalami kecelakaan dan yang ingat namanya steering clutch atau stang kemudian sama fungsinya kalau dalam menjalankan traktor kalian berpegangan di sini nah ini namanya stang pembantu jadi kalau sudah mengoperasikan bajak kalian bisa pegang di sini kalau jalan sedang lurus kalian bisa pegang di sini tapi kalau mau melok nanti kalian pegang di steering clutch ini namanya tuas gas ini namanya tuas gas misalnya kalian pencet ini kemudian tarik ke sini untuk membesarkan paham? oke sekarang kita masuk ke bagian sini ini namanya apa ini namanya ini 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 namanya motor sudah ada di materi online ya kan? ada motor motor berdasarkan bahan bakarnya kita bagi menjadi tiga kemarin motor bensin motor solar dan motor dan motor bukan motor ini motor bakar apa ini? berdasarkan bahan bakarnya yang pertama bensin solar dan minyak tanah atau kerosin ya sekarang akan saya kenalkan bagian-bagian motor ini ini motor diesel atau motor berbahan bakar nah ini tuas gas sama dengan itu berpanjangannya tuas gas dan ini engkol kecil ya engine untuk menyalakan nah ini namanya sasis ya stasis penyangga motor ini namanya transmisi disini ada jir yang saling terhubung ya jir-jir yang saling terhubung itu namanya transmisi kamu pernah naik sepeda gunung kan? sepeda itu yang bisa naik turun giginya nah itu girnya tadi girnya satu pindah disitu pindah mundur pindah lagi disini disini ya paham? kalau ini tau ban ya kalau ini ini roda ya ini as roda jadi ini as ini besi yang melintang ke situ yang menyanggah semuanya ya orang yang terbatas online yang hanya materi jadi semester ini akan saya optimalkan untuk praktik nah jadi yang paling inti itu sebenarnya bukan teorinya tapi praktiknya apakah kamu bisa mengoperasikan atau tidak alat-alat mesin pertanian ya yang ada di hadapan kalian ini yang akan kalian praktikan nanti dari kelas 1 sampai kelas 3 ya jadi lahan akan kita gunakan alat-alat seperti ini dan perlu diingat bahwa dalam pelajaran alat mesin kita sangat rawan sekali mengalami kecelakaan ya karena kita berkaitan dengan alat-alat berat jadi setiap menggunakan alat mesin kalian harus benar-benar sceptik atau memperhatikan kelengkapan ketiga dan perlu serius tidak bermain-main ya selamat menikmati selamat menikmati